Jelang Pilpres 2019 mendatang, nama Panglima TNI Gatot Nurmantio turut disebut-sebut masuk dalam Bursa Cawapres mendampingi Jokowi. Meski dinilai terlalu dini, Partai Nasda mengakui nama Panglima Jenderal Gatot Nurmantio kini mulai diperhitungkan sebagai salah satu kandidat. Nama Panglima TNI Gatot Nurmantio turut disebut-sebut masuk dalam Bursa Cawapres pendamping Jokowi-Dodo pada Pilpres 2019 mendatang. Hal itu dikuatkan dengan pernyataan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasda, Joni G. Plate, yang menyebut Gatot sebagai tokoh muda yang berpengalaman dan memiliki perspektif global. Selain itu, meski Partai Nasda juga memperhitungkan aspek regenerasi dalam perpolitikan nasional, namun Joni menambahkan pencalonan Gatot harus berkoordinasi dengan Presiden Jokowi selaku calon Presiden yang diusung. Sebelumnya, Partai Nasda merupakan salah satu partai yang menyatakan akan kembali mengusung Jokowi dalam periode mendatang. Tetapi dari tokoh-tokoh nasional saat ini yang punya potensi untuk menjadi pemimpin masa depan, diantaranya tentu Panglima TNI, Pak Gatot. Pak Gatot itu salah satu tokohnya. Dan kami melihat Pak Gatot ini seorang tokoh Panglima TNI yang juga ya hebat ya. Seorang Panglima yang punya pengalaman yang banyak, yang punya pikiran-pikiran strategis regional dan global. Selalu setiap kali memberikan pikirannya itu, Pak Gatot ini punya perspektif global yang cukup luas dan memadai. Di dalamnya pun yang namanya defense economy itu dipahami betul juga oleh Pak Gatot. Nah kami melihat, mungkin Pak Taufik juga melihat, Pak Gatot adalah salah satu putra bangsa yang mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Sementara itu meskipun sudah mendeklarasikan dukungan mereka kepada Jokowi dalam Pilpres Putaran Kedua, P3 Kupu Jan Farid menyerahkan soal calon wakil presiden kepada Jokowi Dodo. Kalau udah orang nomor dua itu, itu yang memutuskan beliau. Soknya misalnya, yang penting saya mendukung beliau untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan ini. Ingat ya, saya pasang badan waktu basuki. Kenapa? Karena dibuat kontrak politik sama saya. Ya kan? Marbot. Betul ya? Muazin. Imam Masjid. Ustadz. Ustadzah. Digaji loh. Dia janji mau gaji saya loh. Kontrak loh. Hitam di atas putih loh. Menurut Ketua Umum P3 versi Muktamar Jakarta, Jan Faridz, mereka akan mendukung siapapun yang dipilih Jokowi untuk mendampinginya dalam Pilpres 2019 mendatang. Ia juga menambahkan, P3 siap menjadi corong suara umat Islam yang akan mendukung Jokowi. Sebelumnya, Partai Pendukung Jokowi telah mengungkapkan akan menjaring nama-nama yang akan menampingi Jokowi sebagai capres. Salah satunya ialah Nasdem, yang menyebut nama Panglima TNI Gatot Nurmantio masuk dalam mursa calon wakil presiden. Tim Liputan, Berita 1. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio meyakinkan Presiden Jokowi Dodo juga seluruh pasukan TNI selalu patuh dan berada dalam satu garis komando mendukung Presiden dan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Ya, selain itu Presiden juga memegang garis komando tertinggi di TNI yang diteruskan ke Panglima TNI, lalu diteruskan berjenjang ke tingkat di bawahnya. Menurut Gatot, TNI berada dalam sistem garis komando yang jarang melakukan tindakan pembangkangan dan sistem garis komando yang sangat ketat itu membuat TNI berbeda dengan organisasi lainnya. TNI mengutamakan kesatuan garis komando karena TNI dilengkapi dengan persenjataan dan alutsista yang sangat mematikan. Dengan demikian, kesatuan garis komando ini yang harus dipegang teguh dan berjalan sesuai aturan. Untuk itu, Gatot meminta Presiden tidak meragukan garis komando TNI. TNI siap diterjunkan dalam kondisi apapun karena yakin garis komandonya berjalan. Apalagi untuk membela negara-negara supaya tetap tegak berdiri dan itu ditegaskan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Turmantio dalam acara buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Sementara Presiden Joko Widodo dalam amanatnya berpesan agar TNI selalu ingat Pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menyebut TNI adalah milik nasional yang selalu utuh dan tidak pernah berubah dalam menjaga NKRI dan membuatkan bineka tubalika. Hadir dalam acara buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur itu, Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua MPR Jurkifli Hasan. Kemudian ada juga Ketua DPD Osman Sabta, Ketua MA Hatta Ali dan Kapolri Jenderal Kito Karnavian serta ribuan prajurit TNI di Indonesia. Sebagai aparat negara dan prajurit, kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa tentara nasional Indonesia TNI hak milik nasional yang selalu utuh dan tidak berubah, yaitu tidak berubah dalam menjaga NKRI, dalam merawat Pancasila, serta menguatkan persatuan dalam kebinekaan. TNI bagaimana caranya kalau mendapat tugas harus berhasil? Itu doktrin, tidak boleh gagal. Lebih pulang nama daripada gagal. Dalam melaksanakan ini TNI tidak bisa bekerja sendiri. Dalam melaksanakan tugas seperti itu, TNI tidak bisa bekerja sendiri. Dari sejarahnya bersama-sama dengan rakyat, dengan ulama, dengan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Bersama-sama. Karena itu tanggung jawab kita bersama.